Hai semua, jadi di depan kalian ini adalah alat untuk mengetes kuantitas sperma Namanya David Mel Fertility Sperm Test for Home Use Jadi alat ini digunakan di rumah sendiri, jadi tidak perlu datang atau repot-repot ke klinik Oke, jadi alat ini saya sudah beli di Shopee beberapa hari yang lalu Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan alat ini Nah, di bagian sisi ini, di sini sudah dijelaskan prosedur penggunaan testnya Itu pakai bahasa Inggris ya Kemudian hasil dari testnya itu sudah bisa dilihat di sini Kalau positif itu, garisnya dua jelas atau satunya samar, satunya jelas Kalau misalnya negatif, biasanya hanya ada satu garis di C atau garis kontrolnya Kemudian untuk yang invalid itu biasanya garis kontrolnya tidak ada Mari kita buka bersama Nah, di dalam box ini ada buku panduan yang pertama Ini adalah buku panduannya Ini juga menggunakan bahasa Inggris Dan di sini sudah dijelaskan secara detail bagaimana cara menggunakannya Dan alat-alat itu apa namanya Semua sudah ada di sini Kenapa hasilnya testnya negatif, kenapa hasil testnya invalid, kenapa hasil testnya positif Semua sudah dijelaskan di buku panduan ini Kalian tinggal baca secara saksama nanti Nah, kita singkirkan buku panduannya Di dalamnya lagi ada yang namanya semen collection cup Jadi, cup ini adalah digunakan untuk mengumpulkan semen atau air money yang diejakulasi Lanjut ke berikutnya Nah, di berikutnya ini adalah yang dibungkus ini Ini namanya alatnya Alatnya nanti kalau sudah campurannya itu sudah jadi Maka pakai alat ini Jadi, alatnya tinggal diteteskan Dan ini adalah suntik Janum suntik atau semen transfer namanya Kalau di sini Nanti ini digunakan untuk mengambil semennya dari cup itu Cup yang tadi yang pertama Kemudian yang ketiga Ini namanya adalah Sample diluting tube Jadi, ini berisi cairan Tidak tahu cairannya apa Nanti cairan semennya itu Dimasukkan ke sini Menggunakan semen transfer atau suntikan tadi Caranya gampang Cukup diputar saja Itu tutupnya Nanti dimasukkan saja langsung Berikutnya adalah Tidak ada Jadi, yang kita dapatkan sudah cukup segitu saja Berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan alat ini Di sini saya sudah mengumpulkan cairan semennya Kalian bisa menggunakan cara masturbasi saja Seperti biasa Kalau lagi-lagi pasti tahu Kemudian yang ini adalah jarum suntiknya Kita buka dulu Nah, semen transfernya ini sudah terbuka Itu sudah ada angka-angkanya 0,1, 0,2 mili, dan seterusnya Oke, langsung saja kita buka cupnya Kita transfer dari cup ke semen transfer Atau ke jarum suntik itu ya Nah, setelah kalian mendapatkan cairan semennya Kalian itu perlu mendiamkannya Paling tidak 20 menit Atau lebih lah Tapi jangan lebih dari 3 jaman ya Nah, setelah itu baru kemudian dibuka cupnya Dan diaduk-aduk dulu Biar itu semennya bercampur seutunya Habis itu tinggal di sedot deh Di sedotnya itu Kalau di peraturannya ya 0,1 mililiter ya Kita ambil sampel diluting tube Atau tabung dilutingnya Kita buka dulu Caranya ya tinggal diputar-putar aja ya Bagian tutupnya itu Nah, seperti ini caranya Itu di dalamnya itu berisi cairan Nah, seperti itu Tinggal kalian masukkan ke dalam Diluting tube atau tabung diluting tersebut Nah, kalau sudah selesai Habis itu Tabung dilutingnya itu Kita tutup lagi Ya, dengan cara yang sama Yaitu diputar Habis diputar Itu Dibalik Nah, dibaliknya itu Sebanyak 5-10 kali Tetapi Di sini saya Hanya 5-6 kali saja ya Dibolak-balik terus seperti itu Tapi jangan dikocok ya Kalau dikocok itu tidak disarankan Habis itu didiamkan ya Didiamkan Selama Kurang lebih 2 menitan Atau 3 menitan lah ya Kalian bisa menggunakan stopwatch ya Jadi itu stopwatchnya sudah mulai berjalan Ditunggu saja dulu Nah, ini sudah 2 menit Kita bisa melakukan Atau melanjutkannya ya Karena sudah 2 menitan Atau lebih ya Maka kita ambil Alatnya ya Ini adalah alatnya Kita buka dulu alatnya Tidak perlu pakai gunting ya Karena sudah ada Tandanya Itu gampang sekali Dirobek Nah, ini dia alatnya Seperti itu Jadi di situ Ada tulisan C Ada T C itu kontrol T itu nanti hasilnya ya Nanti kalau ada hasilnya Biasanya muncul garis di situ Kalau misalnya Sudah memenuhi syarat Jumlah spermanya Nah, sekarang mari kita lakukan Karena sudah 2 menit Sudah Didiamkan ya Nah, caranya Jangan diputar ya Tapi bagian atas Atau bagian paling ujung itu Tinggal dipetik aja gitu ya Biar Putus Nah, Nah, kita masukkan saja Cukup 2 tetes saja Satu Dua Nah, setelah itu Kita tunggu Nah, kita tunggu itu Hasilnya akan keluar Atau valid Itu 5 Antara 5 Sampai 10 menit Kita tunggu saja Itu sudah mulai berjalan Sudah ada tanda-tanda Ya, nampaknya masih terlihat Di situ Masih satu garis Ini saya sudah On-kan Stopwatch-nya Baru Baru 7 detik 8 detik 10 detik Nah, sekarang sudah 5 menit Memang saya sengaja Persingkat ya Kita lihat hasilnya Tara Apakah garis 2 Nah, ini sudah 5 menitan Ya, kita Ambil aja dulu Kita sisihkan Stopwatch-nya Nah, di situ Secara sekilas Sudah menunjukkan garis 2 Garis 2 Garis 1 Garis 1 Sangat pekat Merah Dan 1 Garis yang agak samar-samar C itu maksudnya Garis kontrol Kalau tes itu harus ada garis kontrolnya Kalau tidak ada berarti hasilnya tidak valid Nah, kita taruh lagi dulu Kan tadi baru 5 menit Sekarang sudah 9 menit Nah, sudah 10 menit Hasilnya bagaimana? Apakah lebih bagus atau lebih terang? Nah, inilah hasilnya ya Jadi Jadi, sudah dipastikan bahwa hasilnya positif Nah, maksudnya hasilnya positif ini apa? Jadi Hasil positif ini menunjukkan bahwa Dalam 1 ml itu sudah terdapat 15 juta sperma Ya, menggunakan alat ini Tetapi, kalau misalnya Garisnya cuma 1 Garisnya C-nya itu Hanya C saja yang ada garisnya Maka, itu menandakan bahwa Jumlah spermanya itu di bawah 15 juta Itu bukan berarti Tidak ada spermanya ya Jadi, misalnya garisnya itu cuma 1 atau negatif Jadi, itu menunjukkan bahwa Seperti yang tadi saya katakan Bahwa spermanya itu Di bawah rata-rata ya Kalau standarnya WHO itu Dalam 1 ml itu 15 juta sperma ya Yang seperti yang positif ini Jadi, yang positif ini sudah menunjukkan ada 15 juta sperma atau lebih Berbeda dengan yang negatif Kalau negatif itu di bawah 15 juta Mungkin 10 juta atau 5 juta atau di bawahnya ya Seperti itu Bukan berarti tidak ada spermanya Nah, bila misalnya Invalid Atau garis T-nya saja yang terang Atau Tidak ada garis sama sekali Itu menandakan bahwa itu adalah invalid Kalau negatif itu Pada garis kontrolnya itu ada C-nya itu ada Tapi T-nya yang tidak ada Mungkin itu dulu yang dapat saya share kepada kalian semua Semoga bermanfaat Nanti untuk link pembelian Alatnya saya taruh di deskripsi ya Kalian bisa membelinya Dan bisa mengeceknya di rumah sendiri Jadi tidak perlu malu-malu lagi Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!